Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sejatinya, Islam dengan psikologi memiliki hubungan yang erat dimana psikologi digunakan untuk mengembangkan kesehatan mental manusia dan juga menata perilaku keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT Artinya, psikologi Islam merupakan kajian yang berhubungan dengan aspek-aspek dan perilaku kejiwaan manusia agar secara sadar manusia dapat membentuk kualitas diri yang lebih sempurna dan mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat Ternyata, meskipun banyak anggapan yang menyatakan bahwa konsep psikologi dan keislaman merupakan dua hal berbeda yang tidak dapat disandingkan pada kenyataannya adalah sebaliknya Di antara kedua hal tersebut, terdapat begitu banyak keterkaitan yang saling mendukung Bahkan, Islam sendiri memiliki satu pelopor atau tokoh pencetus ilmu bidang kesehatan mental yaitu psikologi Islam pada abad ke-9 ialah Abu Zaid Al-Balhi Maka dari itu, kami dari kelompok 1 Mata Kuliah Sejarah Peradaban Islam akan menghadirkan video profil biografi dari Abu Zaid Al-Balhi sebagai ilmuwan muslim dalam bidang psikologi Islam Kelompok kami beranggotakan Diyah Ayu Ratna Kumalasari Iqbal Fajir Yanur Lalu saya sendiri, Lianur Anissa Selanjutnya, Marsyanda Rossi Rahmawati Dan Razif Adnesa Faksi Beliau adalah Abu Zaid Al-Balhi Merupakan seorang polimet muslim abad ke-9 Tulisan beliau banyak menyentuh berbagai bidang seperti geografi, kedokteran, filosofat, teologi, politik, puisi, etika, sosiologi, tata bahasa, sastra, dan astronomi Beliau lahir pada tahun 849 Masehi atau 235 Hijriah di desa Sanisitian, Provinsi Balkh, Persia atau yang sekarang menjadi bagian dari negara Afganistan Beliau menulis lebih dari 60 buku dan manuskrip Sayangnya, sebagian besar dokumen yang beliau tulis telah hilang selama bertahun-tahun dan hanya sebagian kecil dari karya beliau yang tersisa di era modern sekarang ini Karya Abu Zaid Al-Balhi yang paling terkenal adalah Mas Ali Al-Abadan wa Al-Anfus yang dalam bahasa Indonesia itu Rezeki untuk Tubuh dan Jiwa Dalam naskaah monumental ini Abu Zaid Al-Balhi membahas tentang kesehatan fisik dan juga menyelidiki bidang kejiwaan Karyanya kemudian banyak diminati di dunia kontemporer terutama karena wawasan karya tersebut di bidang psikologi Abu Zaid Al-Balhi memiliki nama asli Ahmad Bin Sahel Ayah beliau adalah seorang guru anak-anak Abu Zaid Al-Balhi tumbuh dewasa dan tinggal di Bagdad selama 8 tahun pada masa kekuasaan Daulah Abad Siyah Pada masa mudanya Al-Balhi mulai mempelajari cabang-cabang pengetahuan ilmiah dan artistik Ia merantau ke Bagdad untuk menimba ilmu selama 8 tahun dan dari situ juga Al-Balhi bertemu dengan Abu Yaakub bin Ishaq Al-Kindi dan berguru kepadanya Ia adalah filsuf berbangsa Arab dan dipandang sebagai filsuf muslim pertama Secara etnis Al-Kindi lahir dari keluarga berdarah Arab yang berasal dari suku Kindah Salah satu suku besar daerah Jazirah Arab Selatan Dan salah satu kelebihan Al-Kindi ini adalah menghadirkan filsafat Yunani kepada kaum muslimin Setelah terlebih dahulu mengislamkan pikiran-pikiran asing tersebut Al-Kindi telah menulis banyak karya dalam berbagai disiplin ilmu Dari metafisika, etika, logika, dan psikologi Hingga ilmu pengobatan, farmakologi, matematika, astrologi, dan optik Juga meliputi topik praktis seperti parfum, pedang, zoologi, kaca, meteorologi, dan gempa bumi Dari Al-Kindi inilah Al-Balhi banyak belajar konsep matematika, geografi, astrologi, psikologi, hingga filsafat Di sini saya akan menjelaskan tentang temuan dari ilmuwan muslim yang bernama Abu Zaid Al-Balhi Abu Zaid Al-Balhi merupakan intelektual muslim pertama yang memperkenalkan psikologi dalam Islam mengenai ilmu syaraf Dia juga terkenal sebagai tokoh yang pertama kali menemukan psikologi kognitif dan medis Al-Balhi memiliki lebih dari 55 karya dari beberapa disiplin ilmu pengetahuan Namun dari karya-karya itu hanya dua kitab yang sampai pada kita Yaitu kitab Suar Al-Kakolim di bidang geografi dan Masali Al-Abdan Wal-Anfus di bidang psikologi Jasa untuk perkembangan dunia yang diwarsi oleh Abu Zaid Al-Balhi ada banyak ya Di antaranya dia adalah orang yang pertama mendiagnosis bahwa penyakit mental memiliki penyebab psikologis dan fisiologis Nah selain itu juga dia adalah orang pertama yang menggambarkan 4 jenis gangguan emosional Yang pertama ada ketakutan dan kecemasan Yang kedua ada kemarahan dan agresi Yang ketiga ada kesedihan dan kecemasan Dan ada depresi dan obsesi Nah selain itu juga dia adalah orang pertama yang berhasil membahas penyakit yang berkenaan dengan tubuh dan jiwa Dia menggunakan istilah Al-Tib Al-Rohani untuk menggambarkan kesehatan spiritual dan psikologi Serta istilah Tib Al-Kob untuk menggambarkan pengobatan mental Nah beliau ini adalah orang Islam yang mencetuskan keilmuan tentang psikologi Yang sampai saat ini Alhamdulillah masih dipakai keilmuan tersebut Dan di Universitas Pendidikan Indonesia tersendiri atau lebih sering disebut HUPI Ada Prodi yang menjuruskan keilmuan tentang psikologi Nah maka dari itu telah terbukti bahwasannya Dari dulu dari zaman beliau Beliau dilahirkan pada tahun 849 Masehi di daerah Balqi Yang hidup pada abad ke-9 Nah sudah beberapa abad sampai saat ini Keilmuan beliau masih dipakai Alhamdulillah Yakni bidang psikologi